Ini hasil USG dari Loli Rasman Nasution berpeluang besar, berpotensi besar untuk dipidana Rasman Keder, Nikita Mirzani melaporkan Rasman Ini belum pernah dibahas sama orang lain, belum pernah dibahas oleh lawyer-lawyer lain Belum pernah dibahas, gue lihat di publik ini belum pernah ada Tapi setelah gue kaji, Rasman Nasution berpeluang besar, berpotensi besar untuk dipidana Itu ada rekam medis gini Adar undang-undang perlindungan data pribadi Oke, dimana data pribadi itu mencakup data diri secara pribadi yang spesifik Dan informasi kesehatan Itu masuk, nah USG ini kan adalah informasi kesehatan Oke, salah satunya Sehingga hal itu berpeluang Rasman Nasution dipidana dengan dugaan menyebarkan data diri seseorang Ke ruang publik Sebelumnya Nikita Mirzani sudah memperikankan Rasman agar tidak pansos Dan tidak ikut campur urusannya dengan Fadil Bajideh Yang ia sudah laporkan tersebut Makanya ini Rasman, Rasman eh Kalau udah aja di lawyer, setidaknya jangan blow on gitu ya Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Kognas ANA, kelas 7 macet Itu udah ada, itu udah ada Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman Ya lu mau aja dibodoh-bodohin Fadil, korga miskin gembel, gue gak ngerti Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana Jadi masalah percintaan lah, Romeo and Juliet lah Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kapolri, Pak Kapolri, Pak Pak Reskrim Pak Irwasum, Pak Kadif Propang, Penyidik, Dits Cyber, dan lain-lain Untuk memproses semuanya secara fair Pelanjang, terang maksud saya Dan tanpa intervensi Saya cinta Polri Saya ingin Polri benar-benar presisi Saya tidak mau menjadi orang yang meributkan kena perilaku Okunum Kudri Tapi kalau saya lihat Tidak juga berhenti sikap-sikap yang seperti ini Saya akan lebih dasar serangan Benar-benar berbahaya Kebenaran Rasman ternyata jadi bumerang bagi dirinya Saat ia memamerkan hasil visum dari Loli Yang merupakan itu adalah rekam medis Dan hal tersebut juga merupakan hak privasi Dari si Loli Putri Nikita Mirzani Namun dengan pongah dan lantangnya Rasman ketika itu Memberikan ya Untuk dijadikan publik ya Konsumsi publik Saat ia menggelar konvensi PAS Yang tentunya hal tersebut banyak mendapatkan sorotan Karena hal itu tentunya bertentangan dengan undang-undang Dan nantinya hal tersebut pula lah Yang akan menjadikan Rasman Oleh Nikita Mirzani akan dibawa Kerana hukum Ya Ini adalah kemenangan tersendiri bagi Nikita Mirzani Poin tersendiri ketika Mengorek si Rasman Melakukan serangan persuasif Bukan hanya persuasif sih Tapi sebenarnya itu adalah untuk mengobok-obok Secara psikologis dari si Rasman tersebut Sehingga ia akhirnya meladeni Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Sehingga hal tersebut tentunya Sekadang ia membocorkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu Seperti yang terjadi pada rekam medis hasil visum Loli Yang dengan pengahnya Dengan Dengan pedenya Rasman memaparkan saat Pes konflen bersama wartawan Pes konflen tersebut Adalah bumerang bagi mereka Terutama bagi Fadel Bajideh Dan juga tentunya bagi si Rasman Karena telah berani mempertontonkan Hasil rekam medis Yang itu dilindungi oleh undang-undang Data pribadi seseorang Jadi ya mau bagaimana lagi Tentu hal tersebut Merupakan sesuatu yang sangat berguna Bagi Nikita Mirzani tentunya Karena Itu adalah Peluang Dan adalah kelemahan Rasman Untuk bisa melindungi Kliennya Masa enggak tahu Kalau mengungkapkan data pribadi orang itu Ada sanksinya Paling-paling Fadel yang kena Rasman bakal alasan tidak bisa dihukum Karena sedang menjalankan tugas pengacara Mudah-mudahan Rasman bisa Terjerat juga Itu adalah harapan dari Pada netizen ya Dimana Rasman memamerkan hasil USG Loli Dan membiarkan publik Mendokumentasikannya Wah Ini Rasman terpancing Dengan apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Ibunda dari Loli Karena dalam pasal 67 Ayat 2 undang-undang ya Pidana Setiap orang yang dengan sengaja Dan melawan hukum Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya Di pidana Dengan penjara paling lama 4 tahun Dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar Wah Bisa-bisanya nih Rasman nih terpancing ya Dan hal itu rupanya juga merupakan petunjuk bagi kemenangan Nikita Mirzani dalam menghadapi Fadel Bajideh Fadel Bajideh Dengan pengacaranya yang terkenal kontroversial ini Yakni Rasman Arif Nasution Cuma ya Dari ini saja sudah nampak banyak kesalahan Dari Rasman sendiri saat berhadapan dengan Nikita Mirzani Tentu ini adalah amunisi khusus Bagi Nikita Nantinya Untuk sekakmat Rasman di ending nanti Ini sungguh cerdas ya Nikita memancing Segala sesuatunya Dan banyak Ia mendapatkan dukungan Sedangkan berbeda dengan Rasman dan Fadel Bajideh Yang Akhirnya Banyak cibiran dari pola sang pengacara Tentu hal tersebut cukup menarik bagi kalian Bagi kita sekalian Bagaimana pendapat kalian semua Bagaimana pendapat kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuan Mereka berdua Yang so selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like komen Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye